Hai semuanya, balik lagi ke channel youtube aku DJ Official kali ini aku mau ngasih tau ke teman-teman ada 3 hal yang wajib banget dihindari selaku kita menjadi seller dan menjadi seorang afiliate di tiktok shop ini adalah pembaharuan dari panduan komunitas di tiktok shop ya nah teman-teman wajib banget dong ya untuk menyimak videonya sampai selesai tapi sebelumnya teman-teman wajib banget buat subscribe channel youtube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan update video terbaru dari aku langsung aja yuk ke 3 hal yang wajib teman-teman hindari selaku seller dan afiliate di tiktok shop supaya performa videonya itu sangat baik untuk pengiklanan atau promosi produk tiktok shop langsung disimak disini nah guys kalau misalnya teman-teman udah baca nih ya ini adalah informasi penting yang wajib teman-teman itu telah bener-bener dan pahami selaku menjadi seorang afiliate tentunya maupun seorang seller ya disini ada warning dari tiktok shop sendiri itu bahwa wajib banget nih kalau misalnya kita membuat video membuat konten untuk memasarkan produk-produk di tiktok shop itu harus menghindari tiga hal ini gitu ya kalau misalnya teman-teman itu pengen masuk ke FYP tapi sekarang bahasanya itu udah beda lagi FYF ya jadi sekarang for your feed ya jadi sekarang itu bahasanya FYF bukan FYP lagi jadi kalau misalnya mau pakai hashtag juga boleh banget diganti sekarang jadi FYF bukan FYP gitu itu sekedar informasi ringan aja nah apa sih yang wajib banget kita hindari dari ketiga hal ini yang menurut tiktok shop itu udah di warning nih dari sejak dini dari panduan komunitas yang sudah di update atau diperbarui yang pertama adalah teman-teman wajib banget menghindari membuat konten dengan kualitas rendah dan tidak orisinil ya disini artinya adalah berkualitas rendah ini bukan semata-mata videonya itu buruk kualitasnya ya bukan hanya itu saja ya dari tanggapan statement yang dikeluarkan oleh tiktok shop Indonesia ini bahwa kualitas buruk adalah kita menampilkan produknya itu tidak sangat jelas jadi cuma sekilas aja gitu ya itu tuh masuk ke konten yang kualitasnya buruk untuk pemasaran produk makanya biasanya kalau cuma ngikutin tren-tren aja tanpa kita ngejelasin doang apa sih itu produknya gitu ya dia cuma meng-display aja beberapa detik ya udah gitu aja nah itu adalah kategorinya sebagai konten yang berkualitas buruk seperti itu jadi saran aku kalau misalnya mau memiliki kualitas konten yang tinggi yaitu videonya direview dicobain langsung gitu ya dan dijelasin kandungan manfaat dan seterusnya terus yang dimaksud dengan konten berkualitas rendah adalah klipnya itu cuma foto aja gitu ya kan biasanya kalau kita masukin foto satu gitu ya ke suatu zone gitu ya itu otomatis kan jadi kayak boomerang ya minimal 6 detik lah gitu nah itu tuh dikatakan kualitasnya buruk gitu ya jadi teman-teman hindari untuk meng-upload cuma gambar aja gitu ya kayak masuk ke template gitu terus screenshot-an dan seterusnya itu tuh kualitasnya buruk jadi hindari untuk mempromosikan produk-produk di tiktok shop itu hindari dengan mengunggah video yang berdurasi kayak cuma 3 detik gitu ya kayak apa sih gitu jadi esensi dari videonya tuh nggak nyampe ke audiens gitu selanjutnya yang dimaksud dengan konten berkualitas rendah itu adalah merupakan re-upload dari konten yang sudah pernah di-upload baik itu di akun kita ataupun di akun orang lain gitu ya tanpa adanya editing sama sekali jadi udah persis banget deh kayak gitu kayak aslinya gitu ya nah itu tuh bakalan ke detek gitu ya sama si tiktok shop tersebut nah disana itu kayak ini tuh bukan konten orisinil gitu ya ini tuh konten udah banyak banget dipake gitu ya akhirnya peluang untuk masuk ke FYF itu nggak mungkin bisa terjadi terus bisa juga ya konten yang memang diambil dari televisi, dari webcast ya yang memang tidak adanya pengeditan sama sekali jadi kalau misalnya banyak yang berseliuran di tiktok itu biasanya ada kayak caption gitu ya nah itu tuh ada pembeda gitu dari konten yang orisinil meskipun itu cuma caption aja tetap itu bakalan lolos sih untuk masuk ke pengiklanan atau pemasaran produk makanya kalau misalnya teman-teman mau ngambil dari konten orang lain atau kita mau re-upload lagi gitu ya video kita tambahin aja kayak caption kemudian kayak apalah gif atau apa gitu pokoknya ada pembeda aja ya meskipun isi videonya tuh sama itu-itu aja itu kayaknya bisa untuk berpeluang masuk ke FYF gitu nomor 2 hal yang wajib dihindari adalah konten tidak autentik menyesatkan dan spamming nah disini tuh dilarang banget ya baik itu seller maupun seorang afiliat di tiktok shop kita tuh dilarang berlaku curang gitu ya kayak misalnya menambah likers dalam satu video follow for follow gitu ya spamming kayak menggunakan salah satu malware jahat gitu ya untuk menambah views atau untuk menambah like serta menambah followers di akun tiktok kita nah disana tuh wajib banget dihindari karena disana bakalan kebendong ya kalau misalnya kedetek sama tiktok tersebut gitu disana juga dijelasin bahwa kita tidak boleh menipu memanipulatif pengguna yang tidak real atau followers untuk meningkatkan jumlah likes, komen, share, dan seterusnya itu tidak boleh ya sama sekali itu dianggap tidak autentik atau tidak real kemudian ada ajakan yang menyesatkan untuk membagikan atau mengeklik salah satu tautan gitu ya supaya viewsnya itu banyak itu tuh udah dianggap hal yang dilanggar sama tiktok ya apalagi untuk pemasaran produknya pokoknya untuk follow for follow, likes, bomb likes, dan seterusnya itu udah gak boleh karena itu dianggap sebagai spam yaudah apa adanya aja ya mau berapa viewsnya, mau berapa followersnya pokoknya kita fokus aja deh ke membuat konten yang bener-bener berkualitas ya meskipun viewsnya cuma 200-300 kalau misalnya konten kita berkualitas pasti ada aja yang beli yang ketiga yang wajib para seller dan affiliate dihindari adalah mengunggah konten yang berbau seksual atau terlalu seksual ya gitu itu tuh dilarang banget karena bakalan dikasih peringatan ketika salah satu akun padahal kita niatnya pemasaran produknya cuma pemasaran produk baju gitu ya tapi penyampaiannya itu kayak berbau-bau pornografi, berbau-bau seksual itu bakalan diklaim atau dicekal sama tiktoknya buat dihapus gitu ya jadi biasanya bakalan notif atau muncul notif pelanggaran terhadap konten tertentu pokoknya kalau misalnya kita buat video itu nggak boleh berbau ke arah seksual kayak misalnya rayuan manja, terus menampilkan perilaku erotis, rayuan yang sensual dan seterusnya baik itu dari kata-kata atau dari display, dari gambar gitu itu tuh udah nggak boleh pokoknya jadi kalau misalnya mau pemasaran ya wajib banget hati-hatilah untuk pemasaran produk-produk yang kayak underwear yang kayak gitu tuh karena sensitif banget gitu ya karena yang nonton itu pasti banyak ya nggak cuma orang dewasa aja, anak-anak juga banyak makanya tiktok tuh kayak sekarang lagi hati-hati banget ya mengklasifikasikan gitu ya kategori-kategori konten yang memang ramah buat semua kalangan gitu kalau misalnya kita menjual pakaian gitu ya kita nggak perlu ditampilin cara pemakaiannya atau gimana gitu ya terus dilarang membuka baju saat di video dan seterusnya karena itu secara nggak langsung bakalan dianggap kita membuat konten yang berbau seksual padahal tujuannya cuma promosi baju kan nah makanya hati-hati aja lah buat teman-teman baik itu sound, kata-kata dan seterusnya pokoknya hindari hal-hal yang demikian gitu nah itu sih tiga hal yang wajib dihindari oleh seller dan affiliate dalam pemasaran produk di tiktok shop kalau misalnya teman-teman mau mencapai ke FYF atau for your feed ya jadi buat teman-teman silakan dipelajari dan semoga bisa dipahami juga serta dipraktekan tentunya ya selaku kita menjadi seorang affiliate maupun seorang seller ya untuk dalam performa pembuatan video atau melakukan live streaming dan seterusnya tetap hati-hati dan selalu menggunakan panduan komunitas ini supaya memang akun kita tuh aman dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu jangan lupa juga buat teman-teman yang baru tahu video aku di share aja silakan di komen dan jangan lupa juga buat di subscribe channel youtube aku thank you for watching sampai jumpa di next video see you